Jangan berhenti mencintaiku Meski mentari berhenti Nadanya dimana sayang? Perlan, wah Perlan mah bener-bener nih harus dikoplongin makannya Jangan berupa sedetikmu Di dalam cintamu ku temukan bahagia Eh, aku mau bilang, aku mau bilang selamat pagi dan terima kasih banyak buat warga Jember Karena waktu kemarin aku di Jember, sepertinya masyarakat Jember merestui aku sama Dewi Persik Pernah aku sempat bilang sama warga Jember, aku tuh seneng di Jember Soalnya Jember itu menerima aku dan calon istri aku ada di kota Jember gitu Wi Mereka pada happy loh Wi Tapi memang paling seneng banget kalo kita mengawali minggu tuh hari Senin dengan cinta Ya, banget Tapi ya, semoga penuh dengan cinta buat sobat ambian di luar sana ya Karena kalo kita penuh dengan cinta pasti kebahagiaan apapun yang kita kerjakan insya Allah Nah itu dia aura terpancar Biasanya kalo udah bahagia mengerjakan apapun Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar Beri segala nikmat Tuhan, kebetulan apapun itu yang terbaik pasti ada yang lebih baik Bagus Bagus, aku suka Tapi buat teman-teman biar berbicara menai cinta kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama Semoga yang saat ini juga pasangan yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua Kenapa? Karena 18 tahun rumah tangga mereka sampai dengan sekarang tidak pernah ada Gosip miring sama sekali, berita miring tidak pernah ada Bahkan mereka baru saja bahagia karena salah satu anaknya baru saja diwisuda Di pagi-pagi ambian kita hadirkan ini dia Fenita Ari dan sang suami Ari Unto Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Let's go Oke lembaran Wuhu 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 Akhirnya datang kembali Akhirnya pasangan Dia itu kan Fenita Ari sendiri Sendirian terus siap ya Sekarang berdua ya selamat datang di pagi-pagi ambian Kita bertiga ucapkan Terima kasih Terima kasih Ini kayak restoran susi ya Habis ulang tahun kita dari pagi-pagi Yang jadi ulasananya itu Masih Bagus kan dekorasinya Meriah pokoknya Apa planetarium ya Biasanya berempat Oh ini bertiga Yang satu enggak Yang satu biasanya Kalau jam segini belum datang Biasanya Biasanya offer Enggak kalau enggak Biasanya ada klien tuh dia Atau lagi konten ya Kan ada filternya Buat Fenita Ari dan juga Ari Untung Aku mau nanya deh Simple ya Dan juga tolong jawab dengan singkat Apa rasanya menikah 18 tahun? Mika rasanya 18 tahun? Itu-itu aja dia Oh luar biasa ya Ya Tuhan Mudah-mudahan pernikahan aku Bisa sampai Selamanya Kapan? Kapan? Amin Ada di sebelah kiri kamu Sama tapi Kita mau kasih lihat dulu ya Ini kebahagiaan Fenita Ari ada juga Ari Untung Kemarin Samputra Gavin Baru saja di Wisuda Kita kasih lihat Tanya satu ini Alhamdulillah Lulus SMA Jadi ceritanya Gavin SMA Membetulnya satu sekolah Mereka anakku loh Iya ya Karena ini sama-sama Orang tua murid kita Oh sama-sama di Kanada Iya Bener kan di Kanada Adanya Denada adanya Oh kanada Madenada Sekarang ada disini kan Sekarang di Jatinangor Oh di Jatinangor Oh di Bandung Di Sumpedang Kok bisa Bisa melewatkan momen Kelulusan Padahal kan momen kelulusan Bagi setiap orang tua Pasti penting banget dong ya Itu ceritanya gimana sih Ya memang momennya itu kan Udah ada jadwalnya Untuk kelulusan SMA-nya saat itu Cuma kan kita Alhamdulillah juga dapet kesempatan Untuk naik haji lagi gitu Jadi kayaknya Aduh memang agak berat ya Awalnya Tapi ya Kita memilih dan kita juga bilang Sama Mas Gavinnya Bahwa kesempatan haji ini kan juga Sesuatu yang Apa namanya Belum tentu Asikiannya juga panjang Asikiannya juga panjang Jadi ya Dan tapi gitu ya Kita udah ngajakin omanya Di Palembang Utinya Semuanya jadi harus ikut Untuk Tapi diwakilin sama orang tua Murid onlinenya sih Komeng kan Mas Komeng Anaknya juga bareng disitu juga Oke kita lihat postingan Dari Ari Untung dulu ya Buat sobat ambil luar sana Sampai semua merada Paju parkimu Jangan kekecilan dulu Kalau ia nanti beli baru Tuh maafin ya Pipi Mimi gak bisa nemenin Sudah Opa onlinenya Mas Komeng Opa lagi ya Iya opa loh dibilang Iya emang Karena kan memang satu Kita bareng satu angkatan Anak-anaknya Jadi ya memang Karena kita lagi gak bisa Kita nitipin lah Sama Mas Komeng juga Memang nitipinnya Sebelum berangkat Pergi haji Memang udah tau Oh kita gak bisa dateng Kemudian Memang kebetulan Komeng juga Anaknya sekolah disitu Langsung nitipin Atau memang saat itu aja Baru tau Itu Pipi ya Ya Nitip meng gitu kan Biasalah Kalau lagi pas lagi Kemudian juga whatsapp Anak ente ini Ini depanannya ini Gimana nih Mereka juga bercandaan Juga ya Nitip-nitip juga Gue rasa juga Yang Yang tau sendiri lah Perlincangan mereka Gitu sih Tapi kalau responnya Ini Gavin sendiri Waktu tau Papa mamanya gak bisa dateng Waktu dia lulusan Gimana sih Sebenernya sih Kalau anaknya Santai-santai aja Emang lebih Sebenernya Kalau dia sih Lebih pengen nunjukin Bahwa aku udah Lulus nih Untuk tahapan ini Aku udah lulus loh Pengen di Apa namanya Appreciate langsung Secara langsung Walaupun kita Walaupun Disana kita Teleponan terus Gimana Mas Gavin Selamat ya Terus video call Kita sempet Karena momennya Juga pas banget Kita lagi di Itu ya Lagi di Musdalifah ya Atau dimana ya Di Mina kali ya Di Mina gitu Jadi memang momen Untuk teleponan itu Kan emang gak bisa ya Maksudnya Kita mau fokus ibadah Gitu Jadi kita cuma Video call aja Itu pun Nyolong-nyolong waktu Gitu Jadi pas momen itu Yang paling ngeliatin Di Oma ya Sama Oma Terus di video call Kayak gitu Mamanya gimana Gimana ngeliat Gak bisa dateng Lalu silah-lalu lulusan Jadi Kita lagi happy Ngejalanin ibadah Dan pas ngejalanin haji Itu kan juga pasti Momen-momen yang Apa Ini hati banget Gitu kan Terus tiba-tiba Anak juga harus Tinggal anak Dalam keadaan Dia juga pengen Butuh kita juga Sebenernya Jadi ya Ya gitu lah Terharu gak sih Dari jauh Cuma bisa ngeliat video call Cuma bisa liat Terharu gak sih Terharu banget Bangga lah Kita sama dia Terlalu bangga Terus ngeliatin Momen dia jalan Dipanggil Mas Baratah Fatih Gavindava Gitu kan Kayak Aduh anak kita Ketika namanya dipanggil Apa dalam pikiran Seorang Seorang Karena kita kan Di video call Jadi Ini anak kamu Anak kamu Gitu kan Terus kayak Dia jalan Terus kayak Dia yang Kan harusnya Kita ada disitu Ngeliatin Tapi ya Ya udah Belajar mandiri Senang ya Bahagia Senang banget Pasti Pasti Alhamdulillah Sekarang kalau Gavin akhirnya meneruskan kuliah Dimana Di ITB dia Di Jatinawar Karena kan Tahun pertama Semua di Jatinawar semua Tahun pertama Dia ngambil bisnis Oke Jatinajir ya Jatinajir Kalau orang Bandung Orang Sumedang bilangnya Kita bisa liat artikel yang satu ini Bangga Putra Sulung Ari Untung Dan Fenita Ari Kini sudah jadi mahasiswa Ambil jurusan apa sih Bisnis SBM ya Iya Enak Bandung Enak Bandung Itu pilihannya dari Gavin sendiri Atau dari orang tuanya Oke kamu ambil ITB SBM aja nih Itu juga last minute ya Awalnya dia pengen Sebabnya pengen perfilman Cuma kita bilang Film tuh ujung-ujungnya Apapun yang kamu ini Pasti akan Dibisnisin gitu kan Semua akan Jadi bisnis Jadi awalnya bisnis aja dulu Iya Nanti kalau misalnya kamu Bisa merambah kemana-mana Betul Misalnya nanti tiba-tiba mau kopi Nanti lu bisnisin temen lu lah gitu kan Lama menghasilkan Dia kan di luarannya Bener bisnisin temen lu Dia kemarin-marin kesian Dibisnisin sama suaminya Ikhlas Sekarang rezeki nya lancar Amin Amin Diganti yang lebih baik Amin Amin Jadi pilihan anak-anaknya juga awalnya mau perfilman Terus sekarang ke bisnis gitu ya Iya betul Pulang berapa lama sekali sih Sekarang mah lagi sibuk banget Karena kan tahap pertama dan bisnis itu kan banyakan praktek ya Iya Jadi dia udah jualan Tiba-tiba dia datang ke Jakarta tuh Tiba-tiba naik kereta cepat tuh Udah nyampe aja nih gitu kan Udah nyampe Jakarta Cuma mau minta Video dong Mi Aku mau minta endorse Video Oke Abis itu pulang Cuma gitu aja ya Kita bilang makasih sayang Bayarannya Anak kita sekarang udah UMKM Lebih ke keluarga UMKM Tapi ada kekhawatiran gak sih Ya walaupun sekarang Bandung Dengan kereta cepat Cuma 45 menit Eh kok 45 menit 45 menit Kalau sampai ke terminal Atau stasiun 15 menit 45 menit 45 menit Di belakangnya cobain sama aku Pulang ke rumah calon mertua Ada kekhawatiran tersendiri gak sih? Tapi jawab Apa? Jadi gini memang Kita gak terasa tetep-tetua juga ya Enggak sih Enggak maksudnya Enggak umur kita berhenti di 20 Cuma belum nganti kasih aja Jadi kita ngerasa Memang Kalau kita kekepin terus anak Kita gak jadi apa-apa Memang ini era Udah waktunya dia untuk mandiri kan Udah mulai boarding Udah boleh ke Kanada Atau sekarang ke Apa namanya Di Klaus ya Kalau kekhawatiran Nanti dia akan ketemu Apa namanya Circle yang Gimana gitu Ada juga sih Tapi kita rasa udahlah Udah Apa namanya Kita doain aja lah Tapi kan Ari Untung Sama Fenita Ari Kita juga mengikuti kehidupannya Bahwa ups and downs Bukan hanya Permasalahan kehidupan Tapi secara spiritual juga ya Bahwa perubahan Memang kita saksikan bersama-sama juga Dan semoga menjadi inspirasi Buat masyarakat Buat Sobat Amir Amir Pelajaran yang ditanamkan Kalau buat anak-anak Terlebih buat anak yang Sudah tidak tinggal lagi Apalagi dengan orang tua Apa sih yang selalu ditanamkan? Banyak hal sih Apalagi dia laki-laki Dia jadi orang bertanggung jawabkan Harus sendiri Pelajarannya mungkin lebih dinam Dari anak perempuan gitu Maksudnya ya Sama sih Sama Melaki mau perempuan Melaki gak perempuan Cuma ya Integritas dia gitu Kemudian kita kasih fokus Dia Ini lagi ngapain sih gitu Apa yang dikejar sih Ini untuk apa sih gitu Ntar abis ini mau kemana Sebelumnya kita dari mana Kita jelasin gitu Ajarin tujuannya Tujuannya Jadi yang dilakuin Kita bisa fokus Walaupun kita udah gini pun Ya namanya Kita gak tau ya Di kehidupannya Di antar ketemunya seperti apa Tugas kita kan cuma ngantrin ya Sistinya kita doa aja Mudah-mudahan Kalau kasih Apa namanya Teman-teman yang baik gitu Tukar inget kak denger Hidup itu harus punya tujuan Tujuannya itu kemana Mau apa Itu penting Jangan sampai hidup Tapi gak punya tujuan Pelan Pelan sama Kru Ambiar Boleh tepuk tangan Buat si paling banyak tujuan Aku punya tujuan hidup mas Kalau kayaknya udah delapanan dia Sudah delapanan lebih tinggi lagi Sembilanan bukan tujuan Sembilanan Kemarin Jamin waktu pertama kali kuliah diantrin gak Iya lah Aduh Aku yang paling repot kayaknya Ampe bolak-balik ke Jatina Karena kan memang last minute ya Keterimanya tuh kayak udah Tinggal Satu-satunya Bis terakhir lah ibaratnya Bis terakhir lah gitu ya Nah terus jadi baru nyari apartmen Baru nyari tempat tinggal segala macem Dan aku pikir kan Yaudah gampang Ternyata memang di tahun pertama itu Semua universitas yang ada disana tuh Pindah kesitu untuk tahun pertama Jadi kebayangkan Itu ada berapa universitas disitu ya Ada 4-5 universitas Dengan kapasitas apa namanya Apartment atau kos-kosannya juga gak terlalu banyak Udah penuh berarti kos-kosannya Jadi tinggal sisa-sisaan aja Yaudah Terus 6 blok disini nyobain Kita cobain dulu mas Jangan sampai udah langsung payment Berapa bulan Itu kan Nyamain Yaudah ternyata gini Terus sempet Kan kalau kita pengennya bersih Ada aslinya pada bocor Ada yang pada merah Terus ada yang pernah kamar mandinya tuh Aduh aku sampai Aku sampai gak mandi Tapi kalau gue gak apa-apa begitu Iya Kalau dia misalnya dapet yang begitu Yang prihatin Gue malah seneng sebenarnya Biar dia belajar lah gitu Ya tapi bapak juga gak mandi deh Ya kalau saya emang enggak Bapaknya gak apa-apa anaknya Kayak begitu kamar mandinya Bapaknya aja gak mau mandi Di situ gimana Ya kalau saya kan rekor Satu hari lagi Seminggu gak mandi Learn how to survive Tapi kan sekali-sekali Boleh tuh kak di videoin kan Seperti kakak Biasanya kan suka bikin-bikin konten Gitu Udah sempet kita datengin Waktu itu kita sidak ya Itu kos-kosan Sampai kita malu Karena kalau aku jadi bapak kosnya Aku juga gak mau ngapain Lu konten-kosan gue ya Tapi kalau ngomongin Konten kita bisa lihat juga Ini pasangan suami istri Yang suka bikin konten Seperti apa Baik bangetgi ya Ya Gue suka gancangan bikin ngarutku Aku suka gancang, lho Aku tuh penggemar beratnya Venita Ari sama Mas Ari ini emang luar biasa bikin kontennya lucu banget. Tapi jangan dia masukin ke hati ya, karena semua bintang tamu dia omongin begitu soalnya. Emang bener gue ngikutin banget, halo. Itu ide kontennya dari siapa sih biasanya? Yakin kita tau siapa yang sering disolimin lah, kita tau lah. Jadi dari suaminya? Dia pokoknya kalau aku terima beres aja, pokoknya apa gimana yaudah aku ngikutin script, ngikutin skenario aja gitu. Ini istri saya ini orang Palembang, kapal selamanya ditelen. Tidak timbang suami doang mah. Jangan sampe salah ngomong aja gitu ya. Jadi idenya dari Venitari ya? Hah? Idenya dari Venitari? Engga dari dia. Oh justru dari Untuk? Dari Mas Ari semuanya. Jadi untuk yang faham kode ini, ya cepetan buru-buru diselamatkan gitu. Kadang-kadang jadi waktu itu awal-awal gitu kan. Maksudnya kan ada tanda untuk apa namanya? Kalau ada tanda seperti ini. Seperti itu tanda SOS. Oh diselamatkan. Dia ngasih tau jadi ke depan. Jadi belakang. Oh jadi saat itu tanda responnya, oh tanda suami itu menderita. Akhirnya kita terusin gitu ya. Jadi kadang-kadang ada masa rumah tangga tuh jadi konten ide. Oh bisa nih buat konten besok nih. Ada temen curhat nih. Gue gini-gini, eh konten nih buat besok nih. Yang ngedit siapa mas? Ada, ada tim kita. Ada tim editor ya. Maksudnya editornya maksudnya bisa nyambung gitu ya. Kadang-kadang kan apa yang kita mau editornya belum tentu. Iya bener-bener. Tapi memang balik lagi ke Mas Ari lagi. Jadi misalnya udah diterima nih draftnya. Di edit-edit lagi sama dia. Jadi emang turun langsung banget. Oh revisi. Maklum ya. Apa komedian yang udah lama gak di calling kan. Ini gue di calling Allah. Istri dia sendiri loh yang bilang gitu loh. Tapi ini ada salah satu konten dari mereka berdua. Yang akhirnya juga ini kita mau kasih lihat ya. Buat Sobat Ambiya mendapatkan perhatian juga. Buat netizen Sobat Ambiya termasuk di komentarnya. Kita mau kasih lihat dulu. Iya. Waalaikumsalam. Tau alamat pulang? Dikirahin udah lupa sama rumah. Dari kemarin ditungguin gak pulang-pulang. Gimana coba? Kita tuh gak bisa kayak gitu loh. Kerja tuh ya kerja. Keluarga ya keluarga. Ada lah waktu untuk keluarga. Ya bukannya gimana-gimana kan. Kita itu khawatir gitu loh. Misalnya kenapa-kenapa kamu disana. Kalau misalnya kamu sakit. Siapa yang kasih obat? Terus kalau misalnya kamu untung-untung kita. Kan kita tuh sayang Fi sama kamu Fi. Sayang banget. Tapi kayaknya kamu harus keluar kota. Gak samut kamu banyak ya. Ya udah kamu keluar kota lagi aja yun. Tui cari suami itu yang suka ngasih duit. Bukan yang suka ngabisin duit. Ya. Semoga suatu saat nanti aku punya suami. Yang bisa memberikan nafkah lahir baru. Nih disini tuh. Tapi buat Feni tadi sama Ari untung itu relate gak sih sama kehidupan rumah tangga. Oh iya. Lu jangan gitu dong gue GR tar lama-lama. Kau A deket kok sini. Kau A deket. Kebetulan member platinum sejak Kau A. Jadi relate ya. Jadi pegawannya. Oh Bu Dewi lagi. Itu Dewi lagi. Ya Allah. Ini kayak kosongin. Gak kayak. Katanya buk-buk ini lima kali. Kalau udah selesai. Jadi kapan lagi Bu balik. Ya Allah. Kau A ini dia. Ibaratnya kalau di KUA Jakarta Selatan. Dia punya ruangan sendiri. Ya itu bener-bener. Relate banget berarti. Kalau keluar kota begitu. Sorry itu. Mana-mana-mana. Ya ada yang relate di kita. Ada yang gak juga sih sebenernya. Tapi kebanyakan tuh relate-nya itu ketika off the record ya. Jadi misalnya temen-temen udah. Tim udah matiin kamera. Terus kita terjadilah konflik atau apa. Wah disangka ini gitu. Disangka ini sketsa ternyata. Ini lagi latihan sketsa. Sampai ngantem gitu. Udah gak bisa bedain ya pada akhirnya. Iya bener. Oke tapi buat kalau. Fenita Ari dan juga Ari Untung melihat. 18 tahun. Masing-masing itu ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau dari Fenita Ari melihat Ari Untung seperti apa sih? Perubahan. Perubahan signifikan itu. Ya kalau kita. Orang yang terdekat sih. Ngelihatnya pasti gak terlalu kelihatan yang signifikan banget ya. Tapi memang kalau ada perubahan pasti ada. Karena setiap manusia itu kan. Fitrahnya memang pasti akan berubah gitu kan. Ya itu dia. Tapi kita ngikutin aja dan terus nyoba untuk taruh. Karena kalau misalnya orang bilang taruh itu sebelum pernikahan aja. Atau apa. Kalau kita taruh terus setiap hari gitu ya. Kita pengen tau masari itu gimana. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama lingkungan baru. Otomatis kan kita juga akan berubah secara. Tidak apa tidak langsung gitu ya. Pasangan kita selalu berubah tiap detik pasti. Jadi orang gue udah apal pasangan gue gak juga. Salah ya. Dari dulu mas. Sekarang udah banyak perubahan deh beda. Dulu misalnya. Dulu gak tau nonton apa. Misalnya tiba-tiba sekarang udah suka drakor. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau bilang gue udah apal nih pasangan gue. Kayaknya enggak deh. Selalu kita selalu berubah. Setiap hari harus selalu mengenal gitu ya. Setiap hari kita scroll instagram kan. Kita pasti ada referensi baru kan. Input baru pemikiran baru. Pasti ada yang berubah dari setiap orang. Jadi makanya kayak hari ini sama besok. Pasti tidak akan sama. Ada yang sesuatu yang berubah dari dia. Yang saya harus belajar lagi gitu. Aku setuju bahwa tidak ada yang abadi. Baik itu perasaan, pemikiran, sikap, sifat. Tidak ada yang abadi sama sekali ya. Tapi buat Sobat Ambiar kita juga berharap kalau ngomongin soal. Bukan hanya rumah tangga ya. Kita berharap ini kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bernegara. Kita juga berharap semoga semuanya dalam keadaan saling mencintai satu sama lain. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Dan kita juga tahu bahwa saudara-saudara kita semua di Palestina juga. Ya. Hasilnya menjadi korban kekejaman yang sangat luar biasa sekali. Dan kemari kabarnya sempat ketemu sama Bang Onim ya. Yang sempat ada di Palestina ya. Kita mau ngasih lihat buah Sobat Ambiar ya. Ya. Sudara-sudara kita di Gaza. Itu yang saat ini sedang dirasakan dan diperjuangkan oleh saudara-sudara kita di Jalan Rumazza. Kata istri saya, kalian saja yang baru mendengar seperti ini sudah tidak kuat dan melindangkan air mata bagaimana melihat langsung seperti kami di sana. Istri saya, anak-anak saya, saya sendiri itu belum percaya kami bisa hidup. Setelah melihat rantai tang dari pemantai yang dilakukan oleh pihak penjajah, 99% kami akan meninggal di Gaza. Bapak rasanya seluruh pemimpin dunia juga sepakat ini bukan lagi perang, ini adalah genosida pastinya ya. Tapi kalau misalnya dari Ari Untung dan juga Fenita Ari melihatnya seperti apa sih setelah kemarin ngobrol sama Bang Onim? Ya benar ya. Ini tragedi kemanusiaan ya. Maksudnya di abad zaman sekarang sudah banyak media gitu. Biasanya kita dengar genosida itu cuma dibuka sejarah kan. Tapi sekarang kita melihat langsung banyak kemudian evidencenya, banyak kameranya gitu. Tapi sepertinya tindakan untuk ceasefire itu berat untuk diucapkan oleh pemimpin dunia termasuk pemimpin Arab sendiri gitu. Nah ini mungkin justru tapi banyak hikmah di sana yang menurut saya jadi orang tahu sejarahnya seperti apa gitu. Dan orang tahu bahwa ini bukan masalah agama ini sudah kemanusiaan. Karena bukan hanya Islam. Sekali lagi kita garis bawah ini bukan masalah agama ya. Ada Yahudi juga kena di sana, ada Nasrani juga kena di sana. Jadi ibaratnya ini bahkan menyerukan jutaan orang di dunia itu menyerukannya itu juga banyak yang non muslim juga gitu. Coba mungkin kalau di Indonesia kayaknya hanya untuk muslim aja gitu. Padahal di Jalur Gaza juga ada kaum Nasrani di sana ya. Karena kan di sana mereka berkumpul barang. Betul. Dan selama ini gak ada masalah apa-apa gitu. Nah cuma kan selalu dikaitkan dengan tanggal 7 Oktober kemarin. Padahal kan mereka juga udah dijajah dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu. Jadi memang kalau kita dengar langsung ya. Apalagi ya kita pasti semua setelah kita lihat sosial media pasti yang kita lihat berita-berita dari sana. Anak kecil. Anak kecil gitu. Nah kalau kita kan semua tau ya pasti ada ketentuan perang pun juga ada rules-rules ya kan. Misalnya untuk ibu dan anak itu tetap harus dijaga. Tapi kan mereka sudah melanggar itu semua. Rumah sakit tidak boleh diserang. Rumah sakit tidak boleh diserang. Media juga. Nah ini udah banyak yang dilawan gitu loh. Jadi rasanya tuh kayaknya kita apalagi misalnya mungkin kita ngerasa bahwa setidaknya ada followers kita lah gitu. Mungkin kita mencoba untuk menyuarakan hati terus, menyuarakan terus dawat media. Karena gak ada cara lain kita gak bisa perang kesana. Kita gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya jadi salah satunya adalah dengan media dan alhamdulillah pergerakan ini kan ternyata besar sekali. Bukan cuma di Indonesia aja tapi seluruh dunia menyuarakan gitu. Ya kita berharap aja. Bagaimana mereka mempertahankan negaranya gitu. Sebenernya kalau mereka kembali bendera putih udah selesai sebenernya. Tapi mereka nolak untuk menyerah. Karena kenapa gak nyerah aja gitu. Ya rasikonya apa sih disini paling mati kan gitu. Jadi mati bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka gitu. Ketika ditanya kan gak ada makanan, gak ada listrik, gak ada air gitu. Kalian lupa ya ada yang namanya ramadhan gitu. Tapi bercanda loh mereka tuh bahwa hal seperti ini udah mereka lakukan sehari-hari. Dan ketika hal itu kemudian diberikan keprihatinan sama mereka. Mereka malah tambah dekat sama Tuhan. Jadi ibaratnya ini banyak belajar. Kita berarti duduk di rumah gak ada internet aja ribut gitu kan. Gak ada air marah gitu. Bagaimana dengan mereka ya. Ya pasti buat Sobat Ambiar sekali lagi kita garis bawahi ini bukan pertikaian tentang agama. Tidak ada hubungan dengan agama sama sekali. Karena banyak agama juga yang berada di jalur Gaza, di Palestina dan juga di tempat yang sedang bertikai sekarang. Tapi ini tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan. Pokoknya kita berharap tentu saja keadaan bisa menjadi lebih baik lagi. Ketangan bali saat lagi tetap di pagi-pagi. Biar biasa, bagiingi agung dan berlangganan worse, oping kemanusiaan biasa, dankan adalah luar biasa datang ter terrified. Menurut spoke proses. Terima kasih satu.